Gimana? Bagus banget kan? Indonesia rasa Swiss Gak perlu jauh-jauh ke Switzerland Di Indonesia juga punya Gak kalah indah Ini adalah Pangalengan, Bandung Selatan Gak jauh dari pusat kota Bandung Sahabat bisa main ke Pangalengan dan berwisata di sini Kalian bisa menikmati udara yang sangat sejuk Dengan hamparan pohon teh yang menyejukkan pikiran Langsung aja cari di google Sunrise Point Cukul Kenapa dibilang sunrise? Karena di sini juga bagus banget tempatnya Untuk hunting matahari terbit Bagus banget pokoknya Alamnya masih indah dan asri Dan tiket masuknya cuma 10 ribu per orang Murah banget kan? Ikuti perjalanan kebunan kali ini ya Semoga bermanfaat Hai, Assalamualaikum sahabat berkebun Kali ini saya mau jalan-jalan ke daerah Pangalengan Kalau kalian lewat tol itu exitnya tol Soreang ya Pak? Tol Soreang Nah dari Soreang itu jarak ke pengalengan masih sekitar 30 sampai 40 km Nanti saya tunjukin ya Perjalanan kita kemana Kak? Ke Kebun teh Keren banget kan? View dari jalanannya aja tuh udah kanan-kiri kebun teh Dan masih banyak burung elang terbang gitu Karena mungkin lingkungannya masih terjaga banget kali ya Iyih cakep banget tuh liat Bagus banget pemandangannya Liat kak kebun teh kak Tuh Di depan kakak kebun teh Dan ini ada rumah yang terkenal banget di pengalengan Namanya rumah bosca Udah keliatan tuh Bagus banget rumahnya tuh bener-bener di tengah kebun teh Nanti kita lihat lebih jelas ya Nih Tuh Kelihatan gak rumahnya yang warna putih Bergaya Belanda Karena dulunya yang punyanya memang orang Belanda tuh Tuh Ini dia rumahnya nih Rumah bosca Nah ini kita mau naik dulu ke Sunrise Point Nanti kita berhenti di situ ya Ini viewnya bagus banget loh Bener Terus kayak ada danau mini gitu Di tengah-tengah kebun teh Cakep banget Tuh Kita naik dulu ya Ke atas ya Nah naiknya tuh lewat sini nih Ada jalan kecil Nah ini naik ke Sunrise Pointnya tuh Jalannya agak jelek Tapi dari sini tuh Viewnya bagus banget Rumah bosca nya keliatan dari sini Alhamdulillah udah sampai Enak banget disini Hawanya sejuk banget Di sini siang hari itu 19 derajat celcius Bener-bener hamparan kebun teh Di sekeliling kita Nah kalau kalian kesini Enaknya tuh bawa bektel Sama bawa minum Terus bawa karpet Karena disini yang jualan makanan tuh Gak banyak Itu rumah bosca nya Kelihatan ya Ini rumah bosca nya nih Tuh ini rumah bosca Terus kayak ada danau kecil gitu Nah ini ngelapak disini nih Saya lagi pesen pop mi Belum? Jadi berapa teh? Tenang aja nanti aja Nah ini kalau jalan sedikit Agak jauh sih Dari tempat saya gelar karpet Tuh saya gelar karpet kan disana Nah kalau jalan sedikit Maju sedikit Ini rumahnya keliatan banget Tuh Cakep banget ya Rumahnya disana Terus pemandangannya kayak gini Dengar-dengar sih Disana juga ada penginapannya Dan ada museumnya juga Gitu Enak banget pemandangannya nih Cuman disini emang Pohonnya tuh Emang teh aja Karena ya namanya juga Kebun teh gitu Jadi ya cuma satu jenis aja Pohon teh Tapi disini tehnya sehat-sehat loh Bener-bener Daunnya tuh lebar-lebar gitu Jadi pengen nanam dirumah deh Andai punya rumah luas Kayaknya enak ya Nanam teh sendiri Tuh Hamparan teh Sekarang kita mau ngopi-ngopi dulu yuk Makan pop mie Ya kak Tuh seneng banget ya Yuk kita makan pop mie dulu Danas Iya si adek Halo sayang Tuh Papa ya Suami saya lagi nerbangin drone Nanti hasil gambarnya Saya masukin juga di video ini Pokoknya disini recommended banget Buat sahabat yang bosen Kalau main ke kota terus Main ke mall terus Sekali-sekali mainnya di kebun dong Sekarang kita nyantai-nyantai dulu ya Enak banget ngopi Viewnya kebun teh Viewnya ada kebun teh Terus ada danau kecilnya Dan Pilih spot yang dibawah pohon kayak gini Tuh Jadi adem banget Tapi jangan lupa ya Jangan ninggalin sampah Semua sampahnya bawa pulang lagi ya Gak boleh Nyampah Di alam yang indah kayak gini Nah disini saya juga nemuin kayak Tanaman liar Yang mirip pohon Nah sahabat-sahabat tuh beberapa Di DM Instagram juga nanya Ini tuh pohon pohon-pohon apa bukan Jawabannya Bukan ya Karena kalau pohon-pohon Kalau dipegang kayak gini tuh Gak ada bulunya Kalau ini ada bulunya Tapi emang tampilannya mirip ya Terus kalau pohon-pohon Batangnya itu kayak agak berair gitu Nah kalau ini gak berair dan Berbulu Jadi fix Kalau Kalian nemu pohon kayak gini Di pinggir jalan Yang mirip pohon-pohon Kalau berbulu gini Bukan pohon-pohon ya Tuh Banyak pohon ya Tuh Banyak kan Nah itu tadi adalah Perjalanan kebun una Ke Pangalengan Bandung Selatan Jujur saya sendiri pun Pengen kesana lagi Sahabat bisa kesini Pastiin Bensin Kendaraan kalian full Karena kalau udah nyampe di atas Itu udah jarang Pem bensin Dan bisa bawa bekel Jangan lupa bawa payung Dan jangan lupa Jangan meninggalkan sampah ya Semoga video kali ini Bisa jadi referensi Untuk kalian yang mau berwisata Murah tapi berkualitas Sampai jumpa di kebun una Jalan-jalan berikutnya Wassalamualaikum PEMB 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 Terima kasih.